Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini kami akan membahas tentang kleh. Pada event Axis, Scarlet Witch bersama Dr. Doom menggunakan mantra sihir untuk mengalahkan Red Skull. Mantra ini ternyata memberikan efek samping tidak terduga, yaitu mengubah sifat para hero dan villain yang berada dalam jangkauan mantra tersebut. Misalnya Tony Stark menjadi sangat egois dan tamak. Dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang yang sangat banyak. Kalau kalian ingin tahu cerita Tony Stark ini, silakan tonton video kami yang berjudul Superior Iron Man. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Carnage alias Kletus Quesady juga terkena pengaruh mantra tersebut. Dia berusaha menjadi seorang hero yang berbuat kebaikan dan berjuang menumpas kejahatan. Kalian bisa lihat ceritanya pada video kami yang berjudul Axis, Carnage. Selain mereka, Hulk ikut mengalami dampak mantra perubahan sifat. Namun perubahan pada Hulk tidak langsung terlihat. Awalnya Hulk bersikap seperti biasanya, sedangkan rekan-rekannya dalam tim Avengers telah berubah. Antara lain Tony Stark, Kapten Amerika alias Sam Wilson, Thor Odinson, Luke Cage, Watts alias Janet Van Dane, dan Scarlet Witch. Seusai mengalahkan Red Skull, Avengers menawannya. Pada komik Axis isu 4, Avengers bersama Medusa, sang ratu bangsa Inhuman, ingin membunuh Red Skull. Tetapi mereka dihalangi oleh Jarvis. Dia berdiri di depan pintu ruang penahanan Red Skull. Dia mengingatkan bahwa Avengers adalah pelindung kehidupan dan bukannya pembunuh. Jarvis tentu bukanlah rintangan yang berat bagi Avengers. Dengan mudahnya, Scarlet Witch melemparkan Jarvis. Karena merasa cemas, Hulk bergegas menolong Jarvis. Kepada Hulk, Jarvis menekankan bahwa Avengers harus dihentikan. Maka Hulk memutuskan berdiri di depan pintu menghalangi Avengers. Kali ini Luke Cage yang bertindak. Dia memukul Hulk sampai Hulk terjatuh. Karena perbuatan Luke Cage tersebut, Hulk mengaku bersedih. Pada saat yang sama, dirinya mengalami perubahan menjadi berkulit hitam. Dia menyebut dirinya dengan nama Cleh. Dia mengklaim tidak terlahir dari amarah lemah Bruce Banner. Melainkan dari amarah dasyat Hulk. Dia merupakan kepribadian yang selama ini dipendam oleh Hulk. Dengan kata lain, dia merupakan Hulk dari Hulk. Dia mengaku selama bertahun-tahun mengawasi dan mendengarkan para hero. Dia merasa muak dengan mereka. Kini Cleh menyerang Avengers. Maka Sam Wilson memerintahkan Scarlet Witch bertindak. Awalnya Scarlet Witch hendak memindahkan Cleh ke dimensi lain di mana tubuhnya akan hancur. Meskipun begitu, Cleh berteriak sangat keras sehingga mantra Scarlet Witch menjadi kacau. Selain itu, Cleh melemparkan Sam Wilson pada Medusa. Sambil melakukan ini, Cleh menghina Avengers yang menurutnya lemah. Cleh juga mencela berbagai keperibadian lain Bruce Banner. Segala keperibadian tersebut ingin dibiarkan sendirian. Sedangkan Cleh punya keinginan berbeda. Dia ingin bermandikan darah orang-orang tak bersalah. Cleh memang punya sifat yang jahat dan kejam. Dia senang dengan penghancuran dan pembantaian. Pada akhirnya, Cleh melompat keluar dari Avengers Tower. Dia hendak melakukan pengerusakan di tempat lainnya. Sedangkan Avengers ingin melanjutkan niat membunuh Red Skull. Di luar dugaan mereka, ruang penahanan Red Skull sudah kosong. Ternyata Red Skull telah melarikan diri. Dalam komik Nova volume 5 isu 23, Cleh mengamuk di negara bagian Arizona. Dia merusak jalanan dan bangunan serta melemparkan mobil-mobil. Dia juga bilang akan menghancurkan bumi menjadi debu. Akibat bahaya Cleh ini, para warga tentu harus dievakuasi. Sebenarnya militer dikerahkan untuk menghentikannya. Tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Mereka menyadari Cleh sangat kuat, jadi para tentara pun terpaksa mundur. Sedangkan Avengers sama sekali tidak peduli pada masalah Cleh ini. Walaupun begitu, ada satu hero yang bersedia berjuang. Yaitu Nova alias Sam Alexander. Sam menubruk kepala Cleh. Lalu dengan lincah, dia terbang menghindari segala pukulan Cleh. Karena tak bisa menghantam Sam, Cleh memilih mengalihkan perhatian pada sasaran lainnya. Kebetulan di dekat situ ada seorang pria yang sedang merekam pertarungan mereka. Kita sebut saja namanya Tono. Cleh hendak membunuh Tono. Maka Sam tentu harus bertindak. Dia melesat melebihi kecepatan suara dan menghantam wajah Cleh. Setelah itu, dia menyuruh Tono berlari pergi. Sayang sekali perbuatan baik Sam membuat badannya bisa dicengkram oleh Cleh. Yang kemudian menggigit lengan kiri Sam. Cleh memang berniat memakan Sam. Tentu saja, Sam merasa amat sangat kesakitan bahkan dia nyaris pingsan. Di tengah rasa sakit ini, Sam teringat nasihat dari ayahnya. Apabila sedang terdesak menghadapi musuh, Sam harus meninju hidung musuh tersebut. Karena itu, sekarang Sam memukul hidung Cleh. Lalu menembakkan energi. Dengan demikian, bagian dalam kepala Cleh terkena energi itu. Berkat serangan ini, Cleh pun terjatuh dan tampak takluk. Sedangkan Sam memikirkan lengan kirinya yang patah akibat gigitan Cleh. Sayang sekali, Cleh hanya terhenti sebentar saja. Dengan cepat, dia bangkit kembali. Lalu dengan amat sangat keras, dia memukul Sam. Saking kerasnya pukulan ini, Sam terlempar jauh sekali. Dari Amerika Serikat, dia melesat hingga menubruk menara Eiffel di Paris. Kejadian ini membuat Sam pingsan. Begitu terbangun, Sam sudah terbaring di rumah sakit. Dia tentu terkejut begitu mengetahui dirinya ada di Paris. Setelah itu, Sam mendapat kabar yang buruk. Helm Novanya mengalami kerusakan. Padahal Cleh belum dikalahkan. Sam masih membutuhkan kekuatan Nova untuk menghadapi Cleh lagi. Helm tersebut memang merupakan sumber kekuatan Nova. Dalam komik Nova volume 5 isu 24, Sam ingin buru-buru beraksi lagi. Tentu saja dokter berusaha melarangnya sebab luka-luka Sam belum sembuh. Namun Sam terus bersih keras sehingga dokter mengalah. Dengan diantar dokter, Sam naik ke atap rumah sakit dan mengenakan helm Novanya. Untungnya helm tersebut masih berfungsi walaupun rusak. Saat itu dokter tetap berusaha membujuk Sam membatalkan niatnya. Meskipun begitu, Sam bilang saat ini nyawa orang-orang sedang terancam. Pada akhirnya, Sam berterima kasih dan mulai terbang pergi. Sedangkan dokter memberikan berbagai nasihat untuk Sam. Di tengah perjalanan, efek kerusakan helm Nova mulai terasa. Kekuatan Nova sempat terhenti sehingga Sam meluncur jatuh dan terancam mati. Namun kemudian kekuatan itu aktif lagi, jadi Sam bisa mendarat dengan selamat. Sam yang merasa kesal, melemparkan helm itu dan meneriakinya. Sam menegaskan bahwa helm itu tidak boleh menyerah. Setelah itu, Sam kembali mengenakan helmnya dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu di negara bagian Arizona, Cle telah tiba di jembatan Kamerun. Akibat terjangan Cle, jembatan itu runtuh dalam waktu singkat. Untungnya jembatan itu kosong sebab orang-orang memang telah dievakuasi. Dari sana, Cle melompat hingga tiba di sebuah sekolah. Di situ seorang guru sedang memandu para murid memasuki ruang bawah tanah. Ketika melihat Cle, guru itu sontak merasa panik. Sedangkan Cle mengaku akan membunuh semua orang di sekolah itu termasuk para murid. Pembunuhan tersebut tidak sempat dilaksanakan sebab mendadak kepala Cle ditembaki energi oleh Sam yang juga telah tiba. Selain itu, Sam membawa kabel dari jembatan Kamerun. Rupanya dia sudah punya ide untuk menyingkirkan Cle. Dengan munculnya Sam, Cle mengabaikan sekolah dan mulai bergerak untuk menyerangnya. Maka Sam menjalankan rencananya. Dia tidak melakukan baku hantam, melainkan memanfaatkan kabel tadi untuk membelit badan Cle. Ketika Cle sudah diselimuti kabel, Sam segera terbang dan menariknya. Sam berniat membawa Cle ke orbit bumi. Sam memang menyadari bahwa Cle merupakan monster paling perkasa di bumi. Sam tidak mungkin bisa menandingi kekuatan fisik Cle. Tetapi kekuatan tersebut tidak akan terlalu berguna di ruang hampa. Itulah alasannya Sam ingin menarik Cle ke angkasa. Sedangkan Cle sendiri jelas murka akibat perbuatan Sam ini. Dia pun mencabik-cabik kabel yang mengikatnya. Setelah terbebas, dia mulai bergerak mendekati Sam. Untungnya, Sam terbang amat sangat cepat. Sehingga saat itu dia sudah tiba di orbit. Sebelum sempat disergap oleh Cle, Sam lebih dulu melemparkannya. Dengan demikian, Sam menganggap ancaman Cle sudah terhenti. Meskipun begitu, Cle kemudian bisa turun kembali ke bumi. Dalam komik Aksis isu 7 dan 8, dia berkumpul lagi bersama Avengers dan Medusa. Mereka menjalani konflik melawan X-Men yang terdiri atas Cyclops, Storm, Havoc, Nightcrawler, Colossus, Rogue, dan Apocalypse. Alias Evan Sabah Nur, yaitu anak lelaki N Sabah Nur. Seperti Avengers, X-Men juga terkena pengaruh mantra pembalikan sifat. Sekarang X-Men ingin Ras Mutan menjadi penguasa bumi. Jadi mereka berencana meledakkan bom khusus yang akan membunuh semua manusia. Avengers tidak mau itu terjadi. Selain itu, Avengers mengira X-Men telah menawan Red Skull. Dengan demikian, terjadilah pertempuran antara dua pihak ini. Dalam baku hantam tersebut, Cle bersama Medusa mengeroyok Rogue. Cle berjanji akan memberi Rogue kematian yang cepat jika Rogue membeberkan lokasi Red Skull. Apabila Rogue menolak, maka Cle akan menyiksanya. Sedangkan Medusa menegaskan bahwa Ras yang akan berkuasa bukanlah Mutan, melainkan Inhuman. Cle sendiri tidak terlalu peduli dengan dominasi Ras tertentu, entah itu Mutan atau Inhuman. Yang jelas, Cle akan membantai semua orang yang menghalangi jalannya. Dalam keadaan terdesak karena dikeroyok, Rogue mendapat bantuan dari Apocalypse. Selain dengan X-Men, Cle dan Avengers juga bertempur melawan para hero dan vilain lainnya. Yang berupaya memulihkan sifat mereka semua agar menjadi seperti sedia kalah. Dalam konflik ini, Cle menghadapi Absorbing Man alias Crusher Krill. Yang punya kekuatan meniru ciri zat yang dia sentuh. Kini Absorbing Man telah meniru logam pada kapak Jan Bjorn milik Thor Odinsan. Selain itu, Absorbing Man juga bersenjatakan sebuah bola logam besar. Dia menggunakan bola tersebut untuk menghantam Cle. Meskipun begitu, serangan ini tidak terlalu berpengaruh. Dengan cepat, Cle bangkit lagi dan menyerang Absorbing Man. Pada akhirnya, Avengers terbukti lebih unggul. Cle bersama rekan-rekannya berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebenarnya Cle ingin membunuh mereka. Tetapi Sam Wilson memberitahukan kabar darurat. Saat ini Red Skull sedang bersama Steve Rogers. Mereka berencana mengaktifkan mantra pemulihan sifat. Red Skull memang telah mengambil otak Profesor X sehingga memiliki kekuatan telepati. Dengan kekuatan tersebut, Red Skull nantinya akan menyebarkan mantra pemulihan. Avengers tidak mau sifat mereka berubah lagi. Maka Tony Stark, Sam Wilson, Luke Cage, dan Cle bergegas berangkat menuju lokasi Red Skull. Dalam komik eksis isu 9 di Avengers Mansion, ada Red Skull, Steve Rogers, Jarvis, dan Nomad alias Ian Rogers. Yaitu anak angkat Steve Rogers. Akibat pengaruh mantra pembalikan sifat, Red Skull tak lagi menjadi jahat. Selain itu, dia mengganti topeng tengkoraknya menjadi berwarna putih sehingga dia disebut White Skull. Sedangkan Steve Rogers mengenakan armor. Pada masa ini, tubuh Steve memang telah menjadi tua dan lemah karena kehilangan efek Super Soldier Serum. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silakan tonton video kami yang berjudul Secret Empire Prelude bagian pertama. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh kemunculan Avengers yang kini sudah ditambai Janet Van Dane. Bentrokan pun tak terhindarkan lagi. Dalam baku hantam ini, Cle menghadapi Ian Rogers. Cle terlalu kuat bagi Ian. Tanpa mengalami kesulitan berat, dia mengalahkan Ian. Bahkan Cle hendak mencabik tubuh Ian di depan mata Steve. Untungnya ada bantuan tak terduga. Apocalypse mendobrak masuk dan menyerang Avengers. Rupanya dia mampu bangkit kembali walaupun sebelumnya dikalahkan. Apocalypse sendiri bersedia memberikan pertolongan berkat kata-kata Deadpool yang mengingatkan Apocalypse bahwa dia bukanlah mutan yang jahat, tidak seperti ayahnya. Kini Apocalypse dengan cepat melemparkan Cle pada Tony Stark, menembakkan energi pada Janet Van Dane, dan menghantam Sam Wilson. Berkat pertolongan Apocalypse, Steve Rogers bersama White Skull, Ian Rogers, dan Jarvis bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dengan kedatangan beberapa orang lainnya, mereka bisa melaksanakan rencana mereka. Dr. Doom beserta Scarlet Witch yang tubuhnya sedang dikendalikan oleh Daniel Drum, memasang mantra pemulihan sifat. Kemudian White Skull menggunakan kekuatan telepati untuk menyebarkan mantra tersebut kepada berbagai hero dan vilain. Berkat kerjasama ini, orang-orang kembali menjadi seperti semula, termasuk Cle yang berubah menjadi Hulk. Hanya Tony Stark, Sabertooth, dan Havok saja yang tidak terkena efek mantra pemulihan sifat. Tony memang mengaktifkan perisai khusus untuk menahan mantra tersebut. Sedangkan Sabertooth dan Havok kebetulan sedang berada di dekat Tony. Itulah pembahasan tentang Cle. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.